Yeremia diselamatkan karena nubuat Mika di jaman Hizkiah Yeremia 26 ayat 1 ayat 4-6 ayat 8-9 ayat 17-19 Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosya Raja Yehuda datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti tawratku yang telah kubentangkan di hadapanmu Dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus menerusku utus kepadamu Tetapi kamu tidak mau mendengarkan Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi Lalu, sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu Maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan Sehingga tidak ada lagi penduduknya Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan Memang, beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu Katanya, Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkiah, Raja Yehuda Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda Beginilah firman Tuhan semasa alam Sion akan dibajak seperti ladang Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing Dan Gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan Terima kasih Terima kasih